Gara-gara liaci Alex buat mie instan kayak gini, aku jadi penasaran banget nih Emang seenak apa sih kalo mie instan dimasak pake konti? Ternyata guys, setelah aku coba, rasanya tuh enak banget Bahannya mudah dan pastinya buatnya juga cepet Yang pertama, kita butuh ayam dari moon chicken yang rasa smoky komen Lanjut disini kita juga butuh konti dan garlic mayo Yang terakhir, mie sedap goreng Stepnya juga gampang banget, yang pertama kalian tinggal iris aja ayam Ataupun kalian juga boleh disuir Lanjut ayamnya tinggal masukin aja ke pan Dan masukin konti kira-kira sekitar 250ml Boleh banget tambahin sayuran yang kalian suka, disini aku pake wortel Tinggal diaduk rata aja dan ditunggu sampe mendidih Nah kalo udah tinggal masukin mie Kalo mie udah setengah mateng kayak gini, tinggal masukin aja garlic mayo kira-kira setengah cup Dan jangan lupa juga buat masukin bumbu mie instannya Tinggal diaduk aja dan ditunggu sampe airnya mulai surut dan mie-nya mateng Kalo udah kayak gini, ini tandanya udah mateng Baunya tuh udah enak banget dan bikin hilang Tinggal dipindahin ke piring, kasih taburan nori dan pastinya bawang goreng Asli ya, ini tuh harum dan rasanya tuh enak banget Bumbu ayam dari moon chickennya juga bener-bener berasa Apalagi masaknya tuh ditambahin konti Rasanya jadi lebih enak, creamy, gurih dan ada smokey-smokey-nya gitu Cocok sih buat varian menu buka ataupun sahur kalian yang ala-ala korea Rasa smokey kome tuh enak banget ya Ternyata kayaknya aku harus cobain rasa lain deh Next kita coba apa? Jangan lupa di komen Aamiin Two, two, one, two, three, five, 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 six, 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 seven, eight, five, 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 six, seven, nine, ten, 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 ten ten, 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 ten. ten, 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 ten ten-ten ten, 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 selamat menikmati